Sebuah video yang memperlihatkan petugas Satuan Polisi Pambang Praja atau Satpol PP Surabaya membawa paksa seorang pria viral di media sosial. Petugas yang sedang melakukan razia protokol kesehatan tersebut diketahui membawa paksa hingga terlihat memiting leher korban. Bahkan beberapa warga juga sempat menegur anggota Satpol PP tersebut lantaran telah berbuat hal kasar. Setelah dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristijanto turut membenarkan hal tersebut. Peristiwa itu terjadi di Jalan Karang Menjangan, Surabaya pada Sabtu 10 Oktober 2020. Selain Satpol PP Surabaya, terdapat tim Swap Hunter Kejamatan Gubeng dan juga tim Puskes Mas Mojo dalam kejadian itu. Edi menjelaskan, pria yang diamankan diketahui berinisial S38 tahun yang merupakan warga Jalan Pulau Harapan. S diketahui tak menggunakan masker dan juga tidak membawa kartu tanda penduduk. Sesuai SOP, ia harus menjalani tes swab sehingga dibawa personil. Hanya saja S terus menolak dan memberontak lantaran takut dibawa ke Lipinsos. S akhirnya menjalani tes swab dan diizinkan pulang. Juga dinyatakan positif COVID-19, S akan diobati agar tidak menularkan virus corona baru pada warga lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!